salam jumpa lagi dengan pertanian merdeka kali ini kita akan masuk ke rumah hantu Oh bukan bukan ini bukan rumah hantu tapi merupakan gilingan kopi tempat gilingan tempat penggilingan kopi nah ini adalah kulit-kulit kopi dan serbuk-serbuk kopi yep sekarang kita akan mengeluarkan serbuk kopinya sebagai catatan gilingan kopi ini berada di sebelah kebun jeruk saya persis berada di sebelah kebun jeruk iya coba kita lihat dulu dari arah atas ini saya dibantu oleh adik saya untuk membuat konten ini saja ya dibantu oleh adik saya yang bernama yoga Hai Yap kalau nama akun media sosialnya babang yoga ada aduh Hai anak zaman sekarang Hai yang pakai topi merah itu baju biru pakai sandal jepit Hai kulit kopi berada di tempat ini sekitar 8 bulan Hai sejak 8 bulan yang lalu penggilingan kopi ini tidak beroperasi lagi karena mesinnya rusak Hai mesinnya rusak minta diganti baru dan pemilik penggilingan belum punya cukup modal untuk mengganti atau membeli mesin yang baru nah saat ini yoga mau mengantarkan ampas atau kulit kopi serbuk kopi juga bisa serbuk dari kulit kopi ya bukan serbuk kopinya mau diantarkan ke dekat bedengan Hai dekat bedengan jahe nah ini dia iya coba kita lihat dulu juga mau mengeluarkan iya iya Aduh angkat dikit bedengan jahe tadi berada diantara tanaman jeruk seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya terkait dengan menanam jahe menanam jahe diantara jeruk nah kalau yang ini lanjut pengangkutan atau memasukkan kulit kopinya ke atas gerobak oleh yoga Hai kenapa kulit kopi bisa seperti ini jadi begini ceritanya kopi yang sudah masak atau matang saat berada masih dipot saat masih berada di pohonnya dibatangnya diambil dikeringkan setelah itu tandanya kopi ini sudah kering kalau digoyang-goyangkan atau di kuncang-kuncang akan terdengar seperti ada benda di dalam buah kopi tersebut nah selanjutnya baru dibawa ke tempat penggilingan sebenarnya tidak digiling halus sih akan tetapi cara kerja mesin penggilingan kopi ini hampir sama dengan penggilingan padi yaitu memecah kulit luar kopi agar terpisah dari isinya kemudian isinya itulah yang akan diambil kemudian dijual sementara kulit luar dari kopi tersebut ya inilah dia yang kita angkat saat ini yang kita pindahkan ke dekat bedengan jahe gunanya sebagai pupuk organik kenapa bisa demikian ya karena kulit kopi ini cukup mengandung unsur hara juga bagi tanaman kemudian juga membuat tanah cukup gembur itulah alasannya kenapa bisa dijadikan sebagai pupuk organik yang sebelumnya bukan di fermentasi sih sebenarnya saat masih berada tadi saat masih berada di dalam ini tadi sebelum dikeluarkan kulit kopinya sudah saya semprot dengan menggunakan cairan trichoderma trichoderma nah untuk menambah nutrisi atau untuk mempercepat proses pelapukan atau pengurayan kulit kopi yang cukup keras ini sehingga bisa menjadi pupuk organik dan sekaligus menggemburkan tanah ini kulit kopinya sudah tercampur dengan trichoderma ya yoga masih melanjutkan proses pengisian gerobak kemudian apa yang dilakukannya ini coba kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh yoga kita lihat turunkan kameranya sedikit bang wah ternyata yoga mengambil sedikit daun pisang batu untuk menutupi lubang di bak gerobaknya agar kulit kopinya tidak tumpah tidak berserakan saat diangkut ke bedengan jahe nah selain sebagai memperkaya nutrisi bagi memberikan nutrisi untuk jahe kulit kopi ini berfungsi sebagai penggembur tanah agar di dalam tanah tersebut terdapat sirkulasi udara yang bagus kalau sirkulasi udaranya cukup bagus di dalam tanah sirkulasi ya bukan kerenggangan tanah di dalamnya atau membuat tanah seperti berlubang tidak seperti itu untuk membuat udaranya sirkulasi udara lah keluar masuknya udara cukup bagus di dalam tanah akan membuat proses pembesaran umbi dari jahe cepat nah itulah analogi sederhananya kalau kita bandingkan sedikit dibandingkan ya kulit kopi ini hampir sama fungsinya dengan arang sekam walaupun tidak sebagus arang sekam relatif tidak bagus ya kurang bagus ya dibandingkan dengan arang sekam lebih bagus arang sekam dibandingkan kulit kopi ini akan tetapi cukup bisa mendekati nutrisinya karena memang hanya ini yang ada di dekat tempat tinggal saya substansi dari pengolahan dan limbah pertanian seperti kulit kopi ini adalah untuk memaksimalkan potensi dari limbah ini agar bermanfaat lagi bagi tanaman nah itulah karena di tempat saya ini tidak ada arang sekam kalaupun ada biaya pengangkutannya biaya cukup mahal kalau yang ini ya kalau biaya cukup mahal untuk otomatis membuat biaya produksi jahenya semakin mahal juga sementara kita hanya petani kecil yang minim modal Bapak makanya kita maksimalkan saja potensi lahan atau potensi yang berada di sekitar kita kalau bisa potensi yang murah meriah dan gratis hanya bermodalkan tenaga saja untuk memindahkan nutrisi atau unsur hara dari suatu tempat ke lahan pertanian kita itu intinya memaksimalkan potensi yang ada kemudian cara kerja dari kulit kopi ini nantinya juga akan kita aduk sedikit dengan tanah yang berada di dekatnya nanti tempat kita meletakkan kulit kopi ini kemudian kita setelah kita aduk kita naikkan ke atas bedengan nah cara kerjanya hampir sama dengan proses penambahan tanah pada saat kita menanam jahe di dalam karung atau di dalam polybag nah seperti itulah cara kerjanya jadi begitu ada tunas-tunas muda yang baru muncul dari jahe ini yang baru tumbuh kemudian kita tutupi kita tambahkan tanahnya campuran tanahnya yaitu tadi kulit kopi yang dicampur dengan tanah jadi cukup gembur juga sehingga mempermudah proses perkembangan umbi dari jahenya begitulah kira-kira cara kerjanya yang kita harapkan dari pemindahan kulit kopi ini ke dekat bedengan tapi belum sekarang kita melakukan penambahan tanahnya nah karena jahe ini baru berumur sekitar satu bulan atau satu setengah bulan lah setelah di tanam nah sekarang yoga sedang melanjutkan meratakan ya kalau tadi kan ditumpuk di satu tempat saja satu gerobak dikeluarkan atau dibongkar di satu titik nah sehingga membentuk seperti gundukan nah kemudian sedikit diratakan agar nanti kita mudah dalam proses pengadukan tanahnya mengaduk tanahnya nanti pakai cangkul ya tapi bukan sekarang kita lakukan nanti akan kita tambahkan campuran antara tanah dengan kulit kopi ini ke atas bedengan untuk menutupi tunas-tunas baru yang tunas-tunas yang baru muncul dari jahenya nah kemudian kalau jahe ini kan buahnya seperti bertingkat-tingkat buahnya jadi ketika ada tunas baru muncul umbinya membesar kemudian tumbuh lagi tunas berikutnya ke atas nah seperti itulah cara kerjanya kalau proses ini berjalan cukup baik cukup lancar sesuai dengan perkiraan yang mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal hasil maksimal nanti kita akan lanjutkan proses pengambilan gambar terkait dengan perkembangan dan apa saja yang kita lakukan untuk merawat jahe dalam proses pembudidayaan jahe diantara tanaman jeruk nah sekarang mari kita lihat dulu ini saya bantu juga dengan meratakannya pakai kaki kebetulan saya pakai sepatu bot nah ini juga saya sepak-sepak atau di ya saya ratakan juga pakai kaki jadi yoga hanya satu kali saja saya mencangkul atau meratakan bibit kopi bibit kopi astaga kulit kopinya yep dia hampir selesai ini mari kita lanjutkan dulu nah ini numpuk dia ini akan kita aduk lagi nanti dengan tanah sekitar satu bulan atau satu setengah bulan ke depan lah saat umur jahenya setelah ditanam sekitar tiga bulan setelah ditanam kalau sekarang umurnya baru sekitar satu setengah bulan atau sampai dua bulan lah satu setengah sampai dua bulan kira-kira seperti saya lupa tapi ada catatannya bapan ini saya tanam tidak serentak juga sih menanam jahenya karena diangsur-angsur keterbatasan bibit soalnya yep ini tanah yang terakhir oh bukan bibit astaga bibit lagi kulit kopi maksudnya kulit kopi yang terakhir nah ini jeruk yang berada di antara jahe tadi nah ini dia sudah berbuah dan hasilnya cukup lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekarang yoga lagi istirahat apa ini ini jeruknya rumah hantunya sudah ditutup sama yoga tadi ya bukan rumah hantu tapi tempat penggilingan kopi yang sudah tidak beroperasi lagi karena mesinnya rusak tempatnya sudah kita tutup pertanda pekerjaan kita sudah selesai nah tapi kalau malam hari berada di tempat seperti ini ini sendirian cukup mengerikan juga ya karena sebuah bangunan tanpa penghuni manusia dihuni oleh makhluk titik-titik ya proses pemindahan kulit kopinya ke dekat bedengan jahe sudah selesai mari kita lihat sejenak dulu apa yang dikonsumsi oleh babang yoga adik saya ini ada jeruk kemudian ada satu batang rokok magnum cukup lah ada sirup juga ada air sampai disini dulu pembahasan kita sampai jumpa pada video selanjutnya wassalam selamat menikmati